Tepat, enter Empat, lima Kelihatan ya Lima Oke, disini ada terlihat kerusakan pada sensor suhu Proses, sedang proses penghapusan Penghapusan berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa lagi di channel youtube saya Bila disontong Pada hari kemarin Tepatnya sekolah kami Kedatangan alat baru yaitu Scan tool sepeda motor berinjeksi Maka pada video kali ini Tentu saja kita akan mencoba Menggunakan scan tool ini Bagaimana cara kerjanya Dan bagaimana cara pemeriksaan motor injeksi Simak video ini sampai dengan selesai Disini ada buku Panduannya Jelas buku panduannya juga berbahasa Indonesia Jadi kita membacanya cukup mudah Untuk buku panduannya Kemudian yang paling utama Disini ada alat scan nya Kurang lebih seperti ini Ini ada beberapa tombol Untuk alat scan nya Saya jelaskan sedikit Tombol tanda panah Ini untuk memilih menu Baik menu ke bawah Maupun menu ke samping Kemudian ada tombol enter Ini untuk menentukan pilihan Ini untuk menentukan pilihan Kalau sudah tanda panahnya sudah kita tempatkan Kemana yang kita pilih Kita tekan enter Tekan escape Ini untuk back ya Untuk menu back kembali Atau exit Escape ini Kemudian tombol shift ini Untuk tombol mengaktifkan tombol fungsi F1 F2 F3 F4 ini adalah tombol fungsi Kemudian pada alat ini ada beberapa colokan ya Pertama yang di bagian atas ini Bagian atas ini Ini colokan untuk power Nanti ada kabelnya Dicolokan ke aki ya Kemudian disini ada SD card Sudah bawaan dari alatnya Kemudian disini ada colokan RS232 ya Ini untuk bisa jadi untuk nge print Tapi kita gak diberikan printer bawaan ya Kemudian disini ada colokan untuk kabel utama Yang akan dikonekkan ke kabel pada sepeda motor Jadi ini alat skennya Kemudian ini kabel utamanya tadi Ini kabel utamanya Ini nanti akan dicolokan kesini Langsung saja ya Sambil kita colokan Ini kabel utamanya Ini Kita pencangkan Oke Kemudian ini Ini kabel utama ini Dari kabel utama Ini tergantung sepeda motornya Karena kita mempraktik mudahkan sepeda motor Yamaha Maka bawaannya adalah ini Kabel Yamahnya Pada kardus ini Paket ini juga Untuk semua sepeda motor ada Kabelnya Jadi sudah lengkap Semua sepeda motor Ini kita pasang Seperti ini Kemudian kita kencangkan Supaya tidak goyang Saat kita gunakan ya Oke Seperti ini Ini nanti kita konekkan Ke kabel Pada sepeda motor Kemudian ini Adalah kabel untuk Sumber arus Untuk alatnya ini Jadi alatnya ini Tidak pakai Casan Tidak pakai Casan ya Bukan pakai baterai Ini langsung Dicolokkan ke Kabel sini Oke Nah Ini Colokkan 12V Ini ke aki Positif aki Dan negatif aki Oke Langsung kita mulai Praktikan ke sepeda motor Oke Bagaimana kita mulai Untuk Cara menggunakannya Tadi ada yang terlupa Ini schedule jenis MST 400 Jadi untuk motor Yamaha dengan hendak Tapi kita dikasih CD Untuk upgrade ke Sepeda motor lain Tapi belum kita coba Untuk upgrade Nanti akan kita buat Video tersendiri Cara upgrade MST 400 ini Oke Kita perhatikan Menggunakan sepeda motor X-ray Ejection ya Jangan lupa Sebelum kita melakukan Pelakiku Menggunakan Analaskan Sepeda motor ini Kita panaskan dulu Sampai dengan Suruh kerja Kebetulan ini Sudah saya panaskan Sebelumnya Oke Kita mulai saja Kita buka Jok Untuk jenis Sepeda motor X-ray Atau kebanyakan Sepeda motor Tipe cup Seperti ini Itu kebanyakan Kabel yang Untuk Mengkonek Alat scan tool Kita Itu ada Di bagian Bawah jok Seperti ini Oke Kabel yang akan Kita gunakan Adalah ini Untuk X-ray Ini hanya Kabel ini Yang akan kita gunakan Hanya kabel ini Ini Untuk kabelnya Ini kita cabut Ya Kabelnya ini kita cabut Seperti ini Oke Seperti ini Kemudian Pada kabel ini tadi Yang sudah kita Hubungkan ke Kabel utama Ini tergantung Tipe sepeda motor Ya N-Mac Dan lain sebagainya Ini berbeda-beda Jadi untuk X-ray Hanya kita menggunakan Dua kabel ini Ya Dua kabel ini Ini kita tinggal Cari pasangannya Ke kabel yang kita Lepas tadi Seperti ini Oke Ini kita pasangkan Kesini Oke Kemudian Yang kabel biru ini Kita pasangkan Ke kabel putih Oke Seperti ini ya Selesai Untuk Koneksinya Ke kabelnya Selanjutnya Selanjutnya Alat scan kita ini Ya Alat scan kita ini Harus kita hubungkan Ke Sumber Arusnya Dengan Dua kabel ini Sudah saya jelaskan tadi Ini kita colokkan Ke Aki ya Sektifnya Lalu Daru Masanya Oke Dan kita Setelah tercolok Akan tampilan Seperti ini Kita ulang lagi ya Dia lebih jelas Oke Kita pasang Kabel minusnya Kemudian Secara otomatis Alat scannya Akan Hidup Oke Saat Alat scan kita Sudah hidup Maka tampilannya Akan seperti ini Ada beberapa menu Diagnosa Sinyal Pengaturan Dan informasi Kita langsung saja Melakukan diagnosa Kita pilih menu Diagnosa Kita tekan Enter Kemudian Ada beberapa menu Untuk OBD2 Sepeda motor Honda Dan sepeda motor Yamaha Karena kita menggunakan X-Ride Kita pilih Yamaha Kita tekan Enter Ada beberapa pilihan Otomatis kita mencari Sepeda motornya Ini kita memilih Sepeda motornya Ini tipe Vietnam Ini apa ini Oh ini Sepeda motor Sepeda motor Yang ada di Vietnam Oke Kita skip Kita keluarkan Kita pilih yang Otomatis Karena kalau kita pilih Yang Vehicle Selection Disini masih kosong Semua nama-namanya Ya Sehingga kita pilih Saja yang Otomatis Enter Disini ada Dua menu pilihan lagi Engine dan ABS Karena sepeda motor ini Tidak ada ABS nya Kita tidak memeriksa ABS Kita langsung Memeriksa engine saja Kita tekan Enter Oke Maka akan ada Tampilan notifikasi Seperti ini Diminta Off kan Kunci kontak Kita off kan Kunci kontak Kemudian kita Enter Kita on kan Kunci kontak Tapi jangan Nyalakan mesin Artinya kita on kan Saja kunci kontak On Ada tampilan lagi Suruh mengoff kan Kunci kontak Kita matikan Kunci kontak Kemudian tekan enter Kemudian Hidupkan lagi Kunci kontak On kan Otomatis Saka ada tampilan Seperti ini Ada beberapa mode Mode standar Kemudian mode Diagnosa Penyertilan CO Membaca kode kerusakan Menghapus kode kerusakan Cek dinamis Dan informasi ECU Pada sepeda motor X-Ride Ini Oke Kita langsung ke mode standar Kita coba satu-satu nanti Oke Suruh off kan Kunci kontak Kita off kan Enter On kan lagi Kita tunggu Minta off kan lagi Kemudian enter On kan lagi Kita tunggu Oke Kan ada tampilan seperti ini Putaran mesinnya 0 RPM Karena mesin tidak Kita nyalakan Temperatur mesin Sudah turun ini ya Walaupun tadi sudah dipanaskan Nanti kita Panaskan lagi Sepeda motor Diagnosa kerusakan 0 Artinya tidak sedang ada Kerusakan pada Sepeda motor ini Temperatur udara masuk Ke intake manifold 36 derajat celcius Tekanannya 95 kpa Kecepatan 0 km per jam Karena sepeda motor ini Sedang berhenti ya Tidak jalan Tegangan baterai Masih bagus 12,3 Dan Tegangan bukaan gas 0,6 Ini kalau gas kita Tarik Ya Gas kita tarik Maka Tegangannya akan naik Oke Artinya Sensor throttle nya Bekerja dengan baik Nah disini Kalau mau lihat secara grafik Tekan enter Kita coba tekan enter Oke Oke Akan ada grafik Seperti ini Ini grafik menunjukkan Tegangan bukaan gas Jadi kalau ini kita Tarik gas Maka grafiknya akan Naik Seperti ini Oke Kemudian kita Kita coba Nyalakan mesin ya Supaya terlihat RPM nya Kita nyalakan mesin Lihat RPM Sepeda motor nya Semakin kita gas Tegangan baterai nya Itu naik Karena Sedang melakukan pengisian Ya Tegangan gas nya Juga akan naik Saat kita Tarik gas Kita skip Kemudian kita lakukan Pengecekan kedua Mode diagnosa Atau analisa Ini kita cek Satu persatu Tekan enter Off kan kuci kontak Tekan enter Hidup kan kuci kontak Kita tunggu Off kan kuci kontak Kita enter On kan kuci kontak Kita tunggu Oke disini ada beberapa Diagnosa Ada 14 item diagnosa ya Di bagian atas ini Terlihat Kita diagnosa Satu item dulu Item yang pertama adalah Sensor TPS Bukaan gas Disini terbaca 16 derajat Kita lihat spesifikasinya Untuk full throttle tertutup Itu spesifikasinya adalah 14 sampai 20 derajat Artinya Sekarang 16 derajat Artinya Kondisi gas ini masih Bagus ya Posisi throttle nya Kalau full open Itu 97 sampai 107 Kita coba Full open ya Gas kita full Naikkan Disini terbaca 97 derajat Artinya Standar untuk sensor TPS Posisi throttle nya Masih dalam keadaan bagus Oke Setelah itu Kita lakukan pilihan kedua Yang ditekan adalah Tombol panah Sebelah kanan Ya Ini Tombol panah ini Kita tekan Oke Maka disini Pilihannya akan berganti Ke item selanjutnya Yaitu Tekanan udara masuk Jadi tekanan udara yang masuk Yang terbaca oleh Sensor IHT ya Intake air temperature Sensor Sensor Temperatur udara Yang masuk Dalam Intake Itu yang terbaca 94,4 Sedangkan Spesifikasinya adalah Saat mesin mati Itu 98 Sampai 103 KPA Artinya Kurang sedikit Dari standar Bisa jadi Karena terjadi Kekotoran pada Ujung sensor Dan lain sebagainya Oke Kita lanjutkan Pilihan ketiga Oke Temperatur udara masuk Terbaca 36 derajat Celcius Standarnya adalah Sesuaikan dengan Temperatur suhu sekitar Kalau disini Kondisi Kurang lebih 25 derajat Celcius Artinya Pembacaan Temperatur udara masuk Dalam kondisi Yang tidak tepat Ya Artinya Kalau terbaca Panas Maka sepeda motor Akan mengurangi Pasokan bahan bakar Memang pada Sepeda motor ini Kesulitan Dalam Kondisi Idle ya Jadi sulit Hidup normal Pada saat Idle Jadi salah satu Kemungkinannya adalah Karena temperatur udara masuk Tidak sesuai Dan Karena pembacaan Tekanan udara masuk Juga tidak Sesuai Memang harus dilakukan Pemeriksaan pada sensor tersebut Bisa jadi kotor Bisa jadi Dan lain sebagainya Oke Kita lanjutkan Pemeriksaan keempat Kecepatan roda depan Nah Ini bisa kita Coba tes Saya coba putar Di depan Oke Saya coba putar Oke Tadi terlihat Ada perubahan angka Dari 0 ke 1 Artinya Sensor Pembacaan speed depan Itu Dalam keadaan Bagus Ya Jadi speedometer Untuk ke depan Dalam kondisi yang Masih bagus Kita lanjutkan Pemeriksaan ke 5 Tegangan baterai Disini terbaca 12,18V Normalnya adalah 12V Artinya baterai Dalam kondisi Bagus Selanjutnya Ke 6 Temperatur mesin 52 derajat Celcius Temperatur normal Mesin Temperatur kerja Mesin Yaitu 60-80 derajat Celcius Jadi ini perlu dipanaskan Lagi sedikit Oke Kemudian Koil pengapian Nah disini Cara pengetesannya adalah Tekan enter Kemudian Nanti akan terdengar Bunyi 5 kali Percikan Api pada busi ya Jadi bisa Coba kita dekatkan Kameranya ya Kita coba tes Kita mulai ya Kita tekan Enter Mudah-mudahan Suaranya terdengar Dari Kamera ya Oke Sepertinya Tidak akan terdengar Kita coba buka Bener ya Nih Mabel businya Kita buka Ntar Kita letakkan Alatnya dulu Sisi yang tepat Oke Sebenarnya Tadi Jika kita Tidak pada Kamera ya Jadi artinya Langsung Kita dengarkan Terus sebenarnya Bunyi Tik-tik-tik Sebanyak 5 kali Tapi karena Saya rasa Di kamera Tidak terdengar Kita coba Buka busi Nanti terlihat Percikan Bunga api Pada busi Oke Kita coba Langsung Dengan busi Kita keluarkan Kelihatan ya 5 Oke Jadi ada 5 kali Percikan Artinya Kondisi Koil pengapian Ini Masih dalam Keadaan Bagus Oke Selanjutnya Kita akan Melakukan Pemeriksaan Bagian Kedelapan Bagian Delapan Yaitu Injektor Jadi kita akan Memeriksa Injektor Caranya Sama Kita tekan Enter Nanti akan Terdengar Suara Injektor Bekerja Selama 5 kali Oke Kameranya Pada layar Pada layar Kita tekan Enter Off On Off On Off On Off On Jadi pada layar Off On Selama 5 kali Oke Sekarang kita dekatkan Kamera ke Injektor Supaya Terdengar Bagaimana Injektor Bekerja Kita Mulai Tekan Enter 45 Oke Terdengar Suara Injektor Bekerja Sebanyak 5 kali Artinya Injektor Masih Dalam Keadaan Yang Bagus Oke Seperti Itu Tadi Cara Kerja Injektor Jadi Dia On Off Sama Seperti Cara Kerja Dari Coil Tadi Di Layar Scan Itu On Off Kemudian Pada Coil Ada Bunyi Percikan Dan Pada Injektor Ada Bunyi 5 kali Injektor Bekerja Selanjutnya Pada Seat Ke 9 Itu Adalah Kontrol Putaran Langsam Jadi ISC Akan Bergetar Sebanyak 5 kali Atau Bergerak Sesuai Tipe ISC Jadi Tergantung ISC Juga Belum Tentu Dia Bergerak 5 kali Bisa Jadi Dia Bergetar 1 kali Oke Coba Kita Perhatikan Kita Shooting Dulu Layarnya Seperti Kita Tekan Oke Pada Layar Tadi Ada tertulis Sebentar Tulisannya Acting Jadi Artinya Akan Membuat ISC Bekerja Cara Mengeceknya Ini Harus Kita Pegang Bagian Sensor ISC Jadi Biar Terasa Bagaimana Getarannya Maka Dalam Video Rasanya Tidak Akan Terlihat Atau Terdengar Getarannya Tersebut Tetapi Akan Coba Saya Praktikan Kita Pegang ISC Oke Ini Adalah Posisi ISC Jadi Tangan Kita Harus Posisi Meraba Atau Memegang Bagian ISC Jadi Tangan Kita Masukkan Sisi Seperti Ini Kita Pegang Tahan Kemudian Ini Kita Enter Enter Ter Ter Terasa Terasa ISC Bergetar Ter Jadi Agak Panjang Tapi Satu Kali Bergerak Kita Kita Ulang Lagi Supaya Lebih Yakin Oke Jadi Bergerak Satu kali Tapi Sedikit Panjang Cuman Getarannya Sangat Ringan Sekali Sehingga Kita harus Benar-benar Merasakan Di pegangan Tangan Kita Selanjutnya Kita coba Buka halaman Kesepuluh Bukan Panah Samping Disini Ada Tampilan EPROM Tampilan Kode Kerusakan Jika Tampilannya 0 Artinya Tidak Ada Masalah Jika Tampilannya 0 1 Ada Untuk Tampilan CO Value Berapa Angka CO Selanjutnya Ke 11 Tampilan Sejarah Kerusakan 0 Artinya Kalau 0 Tidak Ada Masalah Kalau Ada Kodenya Disini Yang Tergantung Sensor Mana Yang Bermasalah Sesuai Dengan Kode Sensor Selanjutnya 12 Penghapusan Sejarah Kerusakan Jadi Bisa Kita Tekan Enter Jika Ada Historis Atau Sejarah Kerusakannya Sehingga Kerusakannya Akan Terhapus Untuk Menghapus Kode Error Bisa Disini Bisa Juga Nanti Di Bagian Luar Yang Akan Dijelaskan Selanjutnya Tampilan Ketiga Belas Ini Menghapus Nilai Koreksi ISC Jadi Jika Angkanya 01 Maka Tidak Perlu Di Reset Jika Angkanya 02 Maka Perlu Di Reset ISC Dan Jika 00 Artinya Standar Penyesuaian Untuk Reset Itu Tekan Enter Boleh Kita Coba Tekan Enter Walaupun Dalam Kondisi Tidak Perlu Di Reset Ini Dia Akan Ada Nampak Tulisan Acting Satu Kali Oke Selanjutnya Kita geser ke bagian 14 Bagian terakhir Disini nomor Pemrograman ESU adalah Pemrograman Nomor Satu Jadi Standarnya adalah Versi 0 Sampai 252 Jadi versi ESU ini adalah Program nomor Satu Oke Kita geser lagi Kembali ke Skip Untuk Keluar Kembali Ke menu Di depan Tadi Kita Coba Menu Ketiga Penyetelan CU Enter Kemudian Kita Off Enter On Off Enter On Oke Penyetelan CU ini adalah Penyetelan Nilai CU Pada Sepeda Motor Kita Semakin Tinggi CU Maka Tenaga Sepeda Motor Akan Semakin Besar Tapi Tentu Saja Bahan Bakar Akan Semakin Boros Dan Emisi CU Yang Dihasilkan Juga Semakin Besar Jadi Emisi Gas Buang Semakin Besar Untuk Menyetelan Mudah Saja Kita Tekan Tanda Panah Ke Atas Untuk Menambahkan Nilai CU Dan Tanda Panah Ke Bawah Untuk Mengurangi Nilai CU Standar Pada Sepeda Motor Nilai CU Nya Adalah 0 Jadi Ini Sudah Standar Tapi Kalau Kita Mau Menyetting Tinggal Kita Tekan Tanda Panah Ke Atas Atau Ke Bawah Misalkan Kita Naikkan CU Menjadi 2 Kemudian Kita Tekan Enter Saja Oke Selesai Kalau Kita Kembalikan Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Lagi Off Oke Off Enter Oke Maka Nilai CU Memang Sudah Berubah Di Atas Adalah Putaran Mesin Atau RPM Tapi Karena Ini Standar Kita Kembalikan Ke Setelan 0 CU Kemudian Enter Dan Kita Skip Untuk Keluar Selanjutnya Membaca Kode Kerusakan Sebelum Kita Coba Membaca Kode Kerusakan Kita Turunkan Kebawah Enter Off Enter Nyalakan Tunggu Nah Kita Coba Baca Tampilan DTC Kode Kerusakannya Kita Enter Disini Tertulis Tidak Ada Kode Kerusakan Terbaca Oke Nah Kita Akan Coba Mencabut Satu Sensor Nanti Akan Terbaca Bagaimana Kondisinya Oke Bisa Ditampilkan Kita Cambut Satu Sensor Demas Sensor Yang Dicambut Nanti Coba Perhatikan Oke Sensor sudah saya cabut Kita coba lagi Enter Oke Disini anda terlihat Kerusakan pada Sensor suhu Kode Kode Kerusakan Adalah 28 Jadi Sensor Suhu Yang dimaksud Sensor EOT Engine Oil Temperature Kode Kerusakannya 28 Nah Untuk Alat Scan Tool Langsung Terbaca Angka Dan Kerusakan Sensor Tetapi Pada Motor Injeksi Kita Bisa Mengecek Menggunakan Kode Mill Pada Kode Mill Jadi ada Kedipan Nanti 2 kali panjang Dan 8 kali pendek Sehingga Angkanya 28 Nanti akan Kita coba Praktikan Oke Kita coba Praktikan Untuk Mengecek Kode Mill Maka Pada Alat Ini Harus Kita Lepas Dulu Sehingga Dia Tidak Fokus Ke Alat Ini Fokus Ke Lampu Indikator Mill Ini Kita Cabut Kita Lepas Positif Juga Kita Lepas Jangan Lupa Kabel Yang Terhubung Kesini Ini Kita Lepas Kemudian Kita Pasang Kembali Karena Kalau Tidak Terpasang Maka Lampu Indikator Mill Tidak Akan Berkedip Sesuai Kode Kita Cek Kode Kedip Disini Bedakan Antara Panjang Dan Pendek Kita On Ini Lampu Indikator Dulu Perhatikan Panjang Panjang Pendek 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 5 6 7 8 Terbaca 2 kali Panjang Dan 8 kali Pendek Artinya Nilainya 28 Sama Seperti Kode Error Yang Terbaca Di Scan Tool Tadi Yaitu Kerusakan Pada Sensor EOT Engine Oil Temperature Setelah Itu Kita Matikan Lagi Dan Pasang Alat Scan Seperti Awal Tadi Selanjutnya Kita Keluarkan Kita Escape Dan Kita Cek Sejarah Kerusakan DTC Tidak Ada Kode Kerusakan Terbaca Kita Oke Kita Turunkan DTC Tersimpan Atau Terjadi Tidak Ada Kode Kerusakan Tapi Di Kode Kerusakan Tampilan Ini Tadi Masih Ada Kerusakan Pada Sensor Suhu Setelah Kita Keluarkan Kemudian Akan Kita Hapus Kode Kerusakan Sebelum Kita Hapus Kode Kerusakan Maka Kerusakan Yang Terjadi Itu Perlu Kita Perbaiki Yaitu Tadi Sensor EOT Yang Bermasalah Coba Kita Cek Sensor EOT Oke Terlihat Sensor EOT Dalam Kondisi Terlepas Seperti Ini Maka Ini Kita Selesaikan Dulu Dengan Cara Memasang Oke Setelah Itu Kita Akan Hapus Kode Kerusakan Kita Tekan Enter Kemudian Tekan Yes Suruh Matikan Kunci Kontak Oke Hidupkan Kembali Matikan Lagi Oke Hidupkan Kembali Proses Sedang Proses Penghapusan Penghapusan Berhasil Artinya Penghapusan Kode Error Sudah Berhasil Oke Kita Coba Kembali Lagi Coba Baca Kode Kerusakan Tadi On Oke On Kita Cek Oke Tidak Terbaca Kode Kerusakan Tidak Ada Kode Kerusakan Lagi Oke Artinya Kerusakan Yang terjadi Sudah Kita Selesaikan Dan Sudah Kita Hapus Kode Kerusak Sekarang Kita Coba Cek Dinamis Apa Ini Enter Matikan Kunci Kontak Oke Hidupkan Matikan Lagi Oke Hidupkan Please Start Engine Start Engine Diminta Untuk Memanaskan Mesin Dulu Ya Karena Memang Suhu Mesin Tadi Masih 50 Derajat Belum Suhu Normal Jadi Kita Panaskan Dulu Kita Skip Nanti Videonya Ya Oke Setelah Mesin Panas Ya Maka Secara Otomatis Tampilannya Akan Berubah Seperti Ini Terlihat Disana Engine Speed Nya Adalah Kurang Lebih 1500 Plus Minus Ya 1400 Sampai 1700 RPM Kemudian Injeksi Durasinya 2 Mili Detik Ya 2 Miliseken Artinya Lamanya Injektor Menginjeksikan Selama Kurang Lebih 2 Detik Coba Coba Gas Apa Terjadi Perubahan Pada Durasi Injeksinya Oke Terlihat Tadi Ada Perubahan Sampai Dengan 2 5 Miliseken Durasi Perubahannya Oke Kemudian Ignition Timingnya Sekarang Pada Saat Idel Itu Adalah 10 Derajat Sebelum TMA Seharusnya Saat gas Kita Tekan Kecepatan Naik Maka Ignition Timingnya Akan Dimundurkan Artinya Derajat Sebelum TMA Ini Semakin Besar Oke Pada 4000 RPM Kurang Lebih Derajat Menjadi 40 Derajat Pada 4200 Sampai 4300 Tadi Derajat Kurang Lebih 40 Derajat Sebelum TMA Saat Pengapian Kemudian ISC Fallop Itu Adalah 26 Derajat Oke Coba Kita Lihat Secara Grafik Enter Ini Kurang Lebih Seperti Ini Engine Speed Kurang Lebih Dari 1200 Sampai 1600 Oke Cukup Kita Skip Keluarkan Kita Lihat Echu Informasi Oke Tekan Usi Kontak Oke On Oke Ini Adalah Serial Number Dari Echu Echu Hardware SN Kodenya Echu Hardware NO Dan lain sebagainya Ini adalah Informasi Echu Yang Tertanam Pada Atau Yang Digunakan Pada Sepeda Motor X-Ride Ini Skip Keluar Skip Lagi Yes Tekan Enter Oke Itu Adalah Pengecekan Diagnosa Pada Sepeda Motor X-Ride Ini Baiklah Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Dengan Selesai Oke Jangan Di Skip Video Ini Sehingga Informasi Yang saya Berikan Bisa Full Dari Awal Sampai Akhir Jika Ada Yang Diragukan Atau Yang Masih Kurang Paham Atas Informasi Penggunaan Mesin Scan Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Atau Jika 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 Sering Menggunakan Dan Berbagi Tips Juga Dipersilahkan Komen Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Video Ini Jika Anda Suka Share Kepada Teman Teman Anda Dan Yang paling penting adalah Subscribe Channel Ini Sehingga Saya Sering Menghadirkan Video Seperti Ini Jangan Lupa Sekian Hari Jumat Stand By Video Terbaru Dari Saya Terima kasih Telah Menonton Banyak Maaf Jika Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh